Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Fia Kurniati, Mahasiswi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura Pontianak, Angkatan 2019. Kali ini aku akan membahas tentang fenomena sosial yang aku ambil yaitu fenomena youtuber di Indonesia. Nah kalian udah pasti tau kan youtube itu apa, youtube itu aplikasi yang paling populer di Indonesia maupun di seluruh dunia. Nah maka dari itu banyak sekali orang-orang yang ingin menjadi youtuber karena melalui youtube ini kita bisa berekspresi sekaligus juga bisa menghasilkan uang. Nah sebelum itu kita cari tau dulu nih gimana sih sejarah youtube itu. Nah jadi youtube itu sendiri adalah media sosial yang didirikan pada Februari 2005 oleh Chad Holly, Steve Chen dan Jod Karim di San Mateo, California, Amerika. Nah video pertama kali yang diunggah di youtube itu adalah me at the zoo yang berisikan tentang video Jod Karim yang berada di kebun binatang San Diego. Nah lalu gimana sih awal kemunculan youtuber di Indonesia? Nah jadi youtube itu pertama kali dipandang semenjak eksisnya atau viralnya salah satu video lipsting yang dibawakan oleh dua cewek cantik bernama Sinta dan Jojo yang membawakan video lipsting keong racun. Kemudian ada juga sempat populer waktu itu lagunya Udin Sedunia dan lagu Caya-Caya yang dibawakan oleh seorang Norman Kamaru. Nah kemudian youtuber mulai pesat lagi berkembang semenjak seorang komika yaitu Raditya Dika mengunggah video serial mingguan berjudul Malam Minggu Miko. Kemudian setelah itu banyak sekali youtuber-youtuber baru yang datang yang sekarang udah mulai populer termasuk selebgram-selebgram yang kemudian berpindah dari Instagram ke youtube menjadi seorang youtuber. Nah semenjak saat itu banyak sekali orang-orang yang berminat untuk menjadi youtuber dan mencoba mengunggah video-video atau konten mereka di youtube. Dan selain dijadikan untuk ajang memperlihatkan bakat ataupun keahlian di youtube juga mereka bisa menghasilkan uang makanya banyak sekali orang-orang yang pengen jadi youtuber. Nah diantara kalian pasti ada kan yang berminat dan pengen jadi youtuber atau mungkin kalian udah coba-coba buat video dan diunggah ke youtube karena pengen jadi youtuber. Kalau gitu aku mau nanya apa sih alasan kalian ingin jadi youtuber kenapa kalian berminat untuk jadi youtuber. Nah ini ada beberapa alasan yang aku lihat bisa menjadi salah satu faktor pendorong orang-orang itu pengen jadi youtuber. Nah yang pertama itu karena youtube itu bisa menghasilkan uang jadi semenjak tau kalau youtuber itu adalah sebuah profesi yang akhirnya bisa menghasilkan uang dengan malahan dengan cara yang mudah maka banyak banget orang-orang yang pengen jadi youtuber. Nah alasan yang kedua yaitu ingin populer. Salah satu cara untuk bisa populer itu adalah dengan jadi youtuber. Lalu alasan yang ketiga yaitu pekerjaannya mudah jadi kebanyakan orang itu mengira kalau pekerjaan sebagai youtuber itu adalah pekerjaan paling gampang. Kenapa? Karena kita cuma duduk ataupun ngelakuin suatu hal di depan kamera dan itu udah bisa menghasilkan uang dan juga murah karena dengan bermodalkan hp yang memiliki fasilitas kamera Mereka udah bisa mencoba jadi youtuber dan kalau misalnya konten-konten yang mereka sajikan itu bagus, menarik maka ada kemungkinan besar mereka bisa menjadi youtuber yang sukses. Alasan yang selanjutnya yaitu ajang untuk pamer bakat, unjuk diri, memamerkan skill dan juga menyalurkan hobi. Jadi dengan kita mengunggah video di youtube kita bisa memperlihatkan skill kita misalnya nih aku pandai masak terus pengen buat suatu resep yang belum pernah orang bikin dan kita bikin dan ternyata orang itu tertarik dengan video-video masak kita. Nah jadi selain kita bisa memperlihatkan kalau kita pinter masak kita juga bisa berbagi ilmu disitu selain mengikuti lomba-lomba kita juga bisa memperlihatkannya di youtube makanya orang-orang tuh banyak yang pengen jadi youtuber. Nah setelah itu mari kita mengaitkannya dengan materi psikologi sosial. Nah di dalam materi psikologi sosial ada yang namanya persepsi yaitu pandangan orang terhadap sesuatu. Jadi orang-orang memandang atau mempersepsikan youtube ini sebagai salah satu aplikasi yang sangat-sangat berperan penting dalam kehidupan mereka. Misalnya pokoknya sekarang itu apa-apa itu udah buka youtube aja cari di youtube misalnya pengen cari tutorial masak air, tutorial bernapas gitu kan biasanya sekarang di youtube juga udah ada gitu. Jadi semuanya itu orang-orang itu menganggap kalau semua hal yang mereka perlukan itu ada di youtube. Nah disini ada juga yang namanya sikap yaitu perilaku atau tindakan yang kita peroleh karena pengaruh dari persepsi kita tadi. Nah karena kita menganggap kalau semuanya itu ada di youtube jadi kita dikit-dikit kalau misalnya bingung atau nggak tahu sesuatu kita carinya di youtube. Bahkan sekarang google itu udah kalah dari youtube karena kalau misalnya dulu kita nyari sesuatu tutorial atau apa itu di google sekarang kita cari di youtube dengan langsung ada videonya gimana cara ngerjainnya itu semuanya ada di youtube. makanya semua orang beralih ke youtube sebagai salah satu media sosial untuk mencari keperluan mereka. Lalu ada yang namanya sugesti. Nah sugesti ini adalah tindakan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh orang lain sehingga mengubah pola pikir atau tingkah laku kita. Nah di youtube itu kan banyak tuh video-video yang menarik kita yang bikin kita tuh merasa pengen juga ngelakuin itu misalnya. Kalau aku sendiri tuh suka nonton video mukbang atau juga video dekor, room dekor gitu. Jadi disitu kita ngeliat nih wah jadi pengen makan itu kalau misalnya kita nonton mukbang kan. Terus ada keinginan untuk kita buat konten gitu juga misalnya. Kalau misalnya ngeliat nih orang-orang lagi unboxing Shopee Hall kalau aku tuh suka gitu-gitu nonton yang gitu-gitu tuh. Ujungnya tuh juga pengen beli, pengen bikin konten kayak gitu juga. Nah disitu kita tuh tersugesti atau terpengaruh akibat nonton-nonton video-video di youtube. Lalu ada juga yang namanya imitasi atau meniru tingkah laku atau perbuatan orang lain. Biasa kalau cewek-cewek juga suka yang namanya nontonin video tutorial makeup kan. Nah disitu kita juga suka tuh niruin atau ngikutin gaya-gaya style makeupnya mereka tuh kayak gimana. Nah nanti kita cobain ke kita gaya rambutnya. Nih rambut kayak gini bagus. Nah nanti kita tiruin. Nah yang terakhir itu ada motivasi. Nah jadi orang-orang yang pengen jadi youtuber itu pasti karena ada motivasinya. Nah atau dorongan atau dukungan yang membuat kita tuh pengen banget jadi youtuber. Misalnya kita suka sama salah satu youtuber. Nah karena youtuber itu sukses dan banyak hal yang bisa diikutin dari mereka. Jadi kita juga berminat. Kita menjadikan dia sebagai motivasi untuk kita pengen jadi youtuber juga. Nah itu dia beberapa tadi fenomena youtuber di Indonesia itu terkait dengan materi psikologi sosial. Terima kasih buat yang udah nonton. Dan semoga ilmu dan pengetahuan yang aku berikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah! Sub indo by broth3rmax